Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 5 Maret menghukum terdakwa otak bom buku dan pospitik Tengarang, P.P. Fernando, 18 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dari putusan Jaksa yang menuntut P.P. hukuman penjara seumur hidup. Menurut Ketua Majelis Hakim, Mustafa, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme. Sebagai diatur dalam Pasal 15 Junto Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Hal yang memberatkan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sedang yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum. Menanggapi putusan tersebut, P.P. Fernando yang mengenakan baju gamis warna hitam dan sorban motif kotak-kotak warna merah dan putih selama sidang tampak tenang. Sementara kuasa hukumnya, Asludin, terkait putusan tersebut menyatakan pikir-pikir. Usai sidang, terdakwa Degiring meninggalkan ruang sidang oleh dua orang tim Gegana yang mengawalnya. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.